Hukum wanita memakai celana panjang Allah membedakan antara lelaki dan wanita Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Yang artinya, lelaki itu tidak seperti wanita Quran surat Ali Imran ayat 36 Apa yang dinyatakan oleh Allah Itu yang sesuai keadilan dan sejalan dengan kodrat manusia Karena itu, menyamakan antara lelaki dan wanita Adalah kedaliman dan menyimpang dari fitrah Di antara perbedaan itu adalah perbedaan dalam berpakaian Pakaian lelaki berbeda dengan pakaian wanita Bahkan Nabi SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan sebaliknya Abu Hurairah RA mengatakan Rasulullah SAW melaknat lelaki-lelaki yang berpakaian wanita Dan wanita yang berpakaian lelaki Hadis Riwayat Ahmad dan disohihkan Shu'aib Al-Arnaud Di samping itu, pakaian wanita sama sekali tidak boleh menampakkan laku tubuh Tak terkecuali bagian kaki Sehingga harus ditutupi dengan rok atau semacamnya Sahabat Usamah bin Zaid RA bercerita Rasulullah SAW pernah memberiku baju kubetiyah yang tebal Baju tersebut dahulu dihadiahkan oleh Dihiyah Al-Kalbi Kepada beliau Lalu aku berikan baju itu kepada istriku Suatu ketika, Rasulullah SAW menanyakanku Kenapa baju kubetiyahnya tidak engkau pakai? Kujawab, baju tersebut aku berikan kepada istriku wahai Rasulullah Beliau berkata, suruh dia memakai baju rangkap di dalamnya Karena aku khawatir kubetiyah itu menggambarkan lekuk tubuhnya Hadis Riwayat Ahmad dinyatakan Shu'aib Al-Arnaud bisa dinilai Hasan Kubetiyah adalah istilah untuk menyebut produk asal kibeti, penduduk Mesir Nabi SAW tidak membiarkan Usamah bin Zaid Ketika dia memberikan kain itu kepada istrinya Karena beliau memahami, kain itu jika dipakai wanita Bisa menampakkan lekuk tubuhnya Berdasarkan keterangan di atas Para ulama melarang wanita memakai celana tanpa ditutupi kain Sheikh Dr. Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang hukum wanita memakai celana Jawaban beliau Tidak boleh bagi wanita menggunakan pakaian semisal itu di hadapan lelaki yang bukan suaminya Karena pakaian yang demikian dapat menggambarkan bentuk-bentuk tubuhnya Dan wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya Karena dia adalah fitnah, yaitu godaan Dan semua pakaian yang dapat menggambarkan bentuk tubuh wanita Tidak boleh dipakai di hadapan para lelaki atau para wanita Atau para mahrum dan yang selainnya Kecuali suami Ia boleh melihat istrinya pada seluruh tubuhnya Maka di hadapan suami boleh menggunakan pakaian yang ketat atau semisalnya Allahuaklam Kitab Fatawa Sheikh Ibn Jibrin Jika wanita memakai celana namun tidak ditutupi dengan pakaian luaran Tidak diperbolehkan Tetapi jika memakai celana panjang hanya untuk dalaman Dan akan ditutupi pakaian yang lain tidak ada masalah Allahuaklam